Al-Fatihah Yuhal Mustamimun Al-Khiram Rahimahkumullah Dimanapun Anda berada Kali ini Habub Nabi kembali lagi dalam program Alifada Walistifada edisi Senin 2 Muharram 1441 Hijri Atau bertepatan tanggal 2 September 2019 Dengan pembahasan hari ini Kupas tuntas tentang bulan Muharram Bersama guru kita Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdor Dan juga bersama Ustadz Zahid Ilham Di studio kita saat ini Alhamdulillah beliau sudah hadir Di studio kita saat ini Habub Nabi kita sapa terlebih dahulu Assalamualaikum ya Habib Waalaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh Kephabarukum ya Habib Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillahi Rabbil Alamin Nah Habub Nabi juga telah hadir Di studio kita saat ini Yaitu Ustadz Zahid Ilham Sebagai murtar Jim kali ini Assalamualaikum Ustadz Waalaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bagaimana kabarnya sore hari ini Ustadz Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillah Rabbil Alamin Baik Habub Nabi Segera kita akan dengarkan faedah yang akan beliau sampaikan di sore hari ini Dan bagi Habub Nabi yang ingin memantau langsung Bisa mengunjungi Youtube Al-Mahdar Tarim Dan juga fanspeak Facebook Habib Abdullah Al-Muhdor Disiarkan secara langsung di channel Youtube Al-Mahdar Tarim Dan Facebook Habib Abdullah Al-Muhdor Selamat mengikuti Tafadol ya Habib Alhamdulillah 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 subhanahu wa ta'ala Allah yaslutuk bina wabikum sabyel هذا النبي الكريم ويفتح عامنا inşallah بفتح ونصر علينا وعلى الأمة الإسلامية جمعا ويجعله عاما مباركا نكتره فيه ونفعل فيه الخيرات والصالحات ونكترك فيه المنكرات والخطيئات ويجعلنا من أكمل العباد المكتدين بنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم Bismillahirrahmanirrahim beliau Habib Abdul Muhdur mengatakan Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah mengkhususkan kita sebagai dengan seorang Nabi seorang kekasih yaitu Nabi Muhammad s.a.w. yang menjadi Nabi pilihan Allah subhanahu wa ta'ala dan juga yang telah menjadikan orang yang mengikuti beliau Nabi Muhammad s.a.w. dan mengikuti petunjuk beliau Nabi Muhammad s.a.w. adalah sebagai orang-orang yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala mendapatkan kekhususan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan tahun baru ini sebagai tahun dan Alhamdulillah pula yang telah membuka tahun kita dengan tahun baru yang mudah-mudahan menjadi tahun pembuka untuk kaum muslimin tahun yang penuh berkah penuh dengan kebaikan tahun di mana kita diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala apa namanya amal-amal yang baik yang mendekatkan diri kepada Allah dan menjauhi segala hal-hal yang mungkar wa ja'ala Allah subhanahu wa ta'ala hijrat Nabi Muhammad s.a.w. s.a.w. min makkat al-mukarramah ilal madinat al-musharrafah al-munawwarah binuri nabiyyina Muhammad s.a.w. s.a.w. a'zamu hijratin u'izzabihal islam wazahara fiha dinul islam ala sa'ir al-adyan dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan hijrahnya Nabi Muhammad s.a.w. dari Mekah menuju ke Madinah dengan cahaya Nabi Muhammad s.a.w. hijrah tersebut Allah jadikan sebagai hijrah yang paling agung dimana agama islam dimuliakan oleh Allah s.a.w. lebih daripada agama-agama yang lain dan dinampakkan oleh Allah s.a.w. wa ta'ala shabith kufar hati ramau hujя wadmau codemai his shrifetain fa'atahu al-mala yukhbir bianna Allah s.b. s.w.t.a.w. yakul lahu in shayta l'amart al-mala bi-atbaaq l-jab là l-a liyhim lefail lakkinna altro rohoof irrahim s.a.w. Nabi s.a.w. dilahirkan di kota Mekah Dan diutus oleh Allah s.w.t juga di kota Mekah Beliau tidak hijrah ke kota Madinah Kecuali setelah diganggu Diganggu ada di Mekah oleh orang-orang kafir Dan beliau dilempari dengan batu-batu Kemudian hingga beliau berdarah Kemudian datanglah malaikat Dengan perintah dari Allah s.w.t Jika engkau mau, wahai Nabi Muhammad Engkau bisa memerintahkan malaikat Untuk menghancurkan mereka Dengan menumbukkan dua gunung Yang ada di sekitar mereka Namun Nabi s.a.w. menolak Untuk menghancurkan mereka Nabi malah berkata Jangan, jangan engkau hancurkan mereka Mudah-mudahan Allah mengeluarkan dari sulbi-sulbi mereka Orang-orang yang beriman kepada Allah s.w.t Bersaksi bahwa tiada dolan s.a.w. dan aku Adalah sebagai utusan Allah s.w.t Jangan sehidat selamat menikmati 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 Hijrahnya Nabi tidak ada khilaf, sepakat Semua sepakat Tentang hijrahnya Nabi SAW Tidak ada khilaf Ahli sejarah dan mereka tentunya Para sahabat ngikuti waktu itu Masih hidup mereka, saksi-saksi matanya Masih hidup Para sahabat masih hidup waktu itu Tentang hijrahnya Nabi, mereka semua sepakat Tidak ada pertantangan diantara mereka Maka mereka sepakat untuk Mengawali Apa namanya Tahun tadi itu dari hijrahnya Nabi SAW Peristiwa yang paling besar Dalam sejarah Islam Disitulah Diawali tahun, sehingga disebut Sebagai tahun hijri Mudah-mudahan Allah Menjadikan Datangnya tahun Tahun baru hijri Ini Sebagai Tahun yang penuh dengan Keamanan Penuh dengan kebaikan Penuh dengan barokah Untuk kita semua kaum muslimin Khususnya yang ada di Indonesia Yang ada di negeri Yaman Dan Semua kaum muslimin Mudah-mudahan Tahun baru ini adalah Menjadi tahun yang penuh barokah Tahun keamanan Tahun yang penuh kebaikan Bagi seluruh kaum muslimin Amin Ya Rabbul Alam Alhamdulillah Ya Rabbul Alamin Bisirril Fatiha Baik Abubu Nabi Itu tadi Kita sudah mengikuti Program Alifada Wali Istifadah Bersama Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Mundar Terima kasih Habib Dan juga Ustadz Zaid Ilham Yang sudah menerjemahkan Kita di sore hari ini Terima kasih Nah tetap mengikuti Program-program kami selanjutnya Karena sebentar lagi Kita akan mengikuti Kemandang Adhan Untuk wilayah Pasuran Dan sekitarnya Akhiru kalam Wabillahi taufiq walidayah Waridah wal inayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 Al-Fatihah